Mungkin Gus Muhammad juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi, bukan saja segedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan berikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaymin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaymin Iskandar. Waktunya satu menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaymin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi. Menurunkan inflasi, menurunkan generasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan sudah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaymin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.